Polsek Patumbak, Kota Medan Sumatera Utara menangkap komplotan pencuri sepeda motor yang kerap berpura-pura menolong korban kecelakaan ketika beraksi. Kedua pelaku pencurian sepeda motor ini ditangkap petugas unit reskrim Polsek Patumbak usai mencuri sepeda motor korbannya di seputaran persimpangan terminal Amplas, Kota Medan. Salah satu pelaku biasanya selalu berada di lokasi kejadian untuk menunggu pengendaraan sepeda motor yang kecelakaan. Lokasi kejadian memang dikenal rawan akan kecelakaan karena meskipun merupakan persimpangan tidak terdapat lampu merah di persimpangan itu. Setiap terjadi kecelakaan pelaku biasanya berpura-pura menolong korban namun kemudian membawa kabur sepeda motor korban ketika korbannya lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku saat ini terancam pasal tentang pencurian dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Setelah dilakukan pengembangan kita menemukan penadahnya bernama Martamba Sinambela, 30 tahun. Sudah sering dia melakukan ini? Setelah kita melakukan penyelidikan, ternyata ini kedua pelaku sudah dua kali melakukan hal yang sama dan sudah pernah diponis juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.